Ernest Prakasa Senggol Jokowi soal gaji karyawan dipotong iuran tapera. Kebijakan buat siapa sih, Pak? Ernest Prakasa ikut mengomentari ribut-ribut tentang rencana pemotongan gaji karyawan swasta untuk tabungan perumahan rakyat atau tapera. Komika senior bahkan sampai mempertanyakan hal tersebut kepada Presiden Jokowi Dodo. Ernest Prakasa heran kenapa program pemotongan gaji tersebut harus ada dan gunanya untuk tabungan rumah. Pak Jokowi bikin kebijakan ini untuk siapa sih, Pak? Katanya lewat akun X at Ernest Prakasa, Selasa, 28 Mei 2024. Komentar Ernest Prakasa pun didukung netizen yang juga bingung dan tak rela dengan kebijakan tersebut. Kebijakan ini ngingetin gue nyisih recehan buat manusia silver, kata at Isabella Maria 33. Untuk rakyat lah kocak. Yang pilih Jokowi kan rakyat. Rakyat yang mana? Ya lu, tulis manar hidayat. Ya untuk kepentingan nafsunya pemerintahlah, kehabisan dana sepertinya sehingga buat kebijakan seperti ini. Padahal niatnya pakai duit rakyat. Lumayan 3% itu kali berapa banyak pekerja Indonesia. Tiap bulan dapat pinjaman cuma-cuma dari rakyat secara paksa. Komentar at ALS1TO Untuk diketahui, gaji pekerja di Indonesia termasuk karyawan swasta bakal kena potongan tambahan untuk simpanan tabungan berumahan rakyat atau tapera. Pegawai swasta sampai dengan freelancer akan dikenakan potongan gaji untuk simpanan tabungan berumahan rakyat atau tapera. Potongan wajib yang dikenakan mencapai 3% dari gaji. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP No.21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP No.25 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan tapera yang ditekan Presiden Jokowi Dodo pada 20 Mei 2024 Tabungan ini akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera Fungsinya, penyaluran pembiayaan perumahan yang berbasis simpanan dengan berlandaskan gotong royong seperti BPJS Kesehatan Pemerintah akan memberikan waktu untuk meraftarkan para pekerjanya kepada Badan Pengelola atau BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berakunya PP No.25 Tahun 2020 Artinya, pendaftaran itu harus dilakukan pemberi kerja paling lambat 2027 Presiden Jokowi mengatakan, masyarakat pasti akan menyesuaikan dengan kebijakan baru setelah regulasi berjalan Setelah berjalan, saya kira bisa merasakan manfaatnya rumah sakit tidak dipungut biaya Hal-hal seperti itu akan dirasakan setelah berjalan, kalau belum biasanya pro dan kontra Kata Jokowi, Senin 28 Mei 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!